Intro Belum bertanding sudah dianggap kalah Hmm, kok bisa gitu ya? Situasi ini dialami oleh timnas kriket putri Indonesia yang merasa dirugikan usai dianggap kalah dari Pakistan di ASEAN Games 2022 Padahal Indonesia seharusnya bertanding dengan Pakistan dalam laga 1.4 final pada Kamis 21 September 2023 Tapi duel Indonesia versus Pakistan batal karena arena pertandingan diguyur hujan Nah, mau tidak mau timnas kriket Indonesia harus menyerahkan tiket semifinal ASEAN Games 2022 kepada Pakistan Soalnya ada peraturan yang menentukan peringkat lebih tinggi berak maju ke semifinal Seperti diketahui, Pakistan dengan peringkat 2 di Asia dan Indonesia dengan peringkat 6 di Asia Tapi tetap saja, timnas kriket putri Indonesia tentu merasa dirugikan karena gugur tanpa bertanding Menurut ketum pengurus pusat persatuan kriket Indonesia, Abiram Singh Yadav Penentuan pemenang tanpa bertanding itu tidak sesuai Dengan semangat ASEAN Games yaitu persahabatan dan fair play Nah, untuk tindak lanjutnya, sekarang PPPCI lagi berkoordinasi dengan Komite Olimpiade Indonesia Buat melakukan protes ke Hangzhou Organizing Komite Dalam sosial media at griket underscore ina Banyak netizen yang menyarankan supaya diadakan pertandingan susulan atau pertandingan indoor Meski begitu, Abiram bilang pihaknya akan menerima segala keputusan yang dibuat setelah meluncurkan protes Terima kasih telah menonton!